Pemisah setelah status Gunung Anak Rakatau dinaikan menjadi level 3 atau siaga, PVMBG Kementerian SDM terus melakukan pengamatan terhadap aktivitas vulkanik gunung tersebut dan mendapati hasil yang dinamis namun cenderung menurun. Erupsi Gunung Anak Rakatau kini berubah dari jenis Trombolian menjadi Surtsean, yang mana erupsi ini terjadi di bawah permukaan laut dan berpotensi kecil untuk menimbulkan tsunami di wilayah Lampung dan Banten. Berikut adalah wawancara selengkapnya reporter Taris Hirziman dan jurubicara. Maksud kami juru kamera Levi Wardana dengan Kus Hendratno, Ketua Tim Tanggap Bencana Letusan Gunung Anak Rakatau, PVMBG. Semenjak ditetapkan pada level 3 atau status siaga untuk aktivitas vulkanik gunung Anak Rakatau, petugas pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi atau PVMBG terus melakukan pemantauan untuk melihat perkembangan dan mengamati apabila ada potensi untuk tsunami atau bencana lain yang ditimbulkan dari letusan yang dikibatkan oleh aktivitas vulkanik gunung Anak Rakatau. Untuk lebih jelasnya terkait dengan perkembangan, setelah ditetapkan setelah status level 3 ini, kita akan langsung saja berbincang dengan Ketua Tim Tanggap Bencana dari PVMBG terkait dengan letusanan gunung Anak Rakatau ini. Sudah bersama saya, Bapak Kus Hendratno, selamat sore Bapak. Selamat sore. Bapak Kus bisa dijelaskan setelah level 3 kemarin untuk menaikkan status menjadi siaga, ini aktivitas vulkanik gunung Anak Rakatau seperti apa Pak untuk peningkatannya Pak? Oke, setelah kita menaikkan statusnya dari level 2 ke level 3 atau dari... Terima kasih telah menonton!